Masa kampanye Pilkada 2024 belum dimulai, namun tiga bakal Cagup-Cawagup Jakarta mulai menjajakan janji-janjinya kepada warga Jakarta jika terpilih nanti. Sebut saja pasangan bakal Cagup-Cawagup Jakarta, Rituan Kamil Suswono yang menawarkan 70 program sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan di Jakarta. Mulai dari memperbanyak pohon di wilayah Jakarta yang gersang, hingga program curhat via aplikasi dan mobil curhat. Tak hanya itu, Rituan Kamil pun berjanji akan membangun perumahan rakyat di tengah kota, salah satunya di atas pasar. Saya tahu kota bikin stres, maka kita menginginkan ada solusi juga. Salah satunya ada apps curhat nanti disiapkan. Sudah saya praktekan, itu efektif sekali. Nah selain apps curhat, supaya curhatnya enggak di IG story terus lah ya, ada orang yang berilmu bisa jadi teman curhat dan memberi solusi. Dan nanti ada mobil curhat juga, bentuknya mobil warnanya pink, keliling-keliling. Mungkin nanti kalau ya, di dalamnya ada konsuler, ada psikolog, jadi bisa konsultasi di mana-mana. Menunjukkan negara hadir, infrastruktur besar disiapkan, hal-hal kebahagiaan kecil, mental health, genji juga kita siapkan. Sementara bakal cagup Jakarta, Pramono Anung masih enggan membeberkan programnya untuk Jakarta. Pramono menyebut programnya akan disampaikan secara detail usai penetapan pasangan calon oleh KPU. Meski demikian, Pramono tak sungkan melanjutkan program-program pendahulunya bila dipercaya memimpin Jakarta. Salah satunya pengolahan Jakarta Internasional Stadium atau JIS. Menurut Pramono, infrastruktur penunjang JIS masih kurang. Saya juga harus katakan, peninggalan Mas Anis di JIS yang sebenarnya sudah baik lah. Cuma kurang infrastrukturnya. Kalau mau konser macet, pasti terjadi kemacetan yang panjang. Kalau ada sepak bola yang penontonnya lebih dari 40 ribu, juga menimbulkan persoalan, maka yang begini harus diselesaikan. Bagaimana persija itu bisa menjadi JIS, menjadi home base-nya, bisa memberikan pempasukan, cek manianya dirawat dengan baik, misalnya dibuatkan arena untuk cek mania. Bakal Jalon Gubernur Jakarta Jalur Peseorangan atau Independen, Dharma Pongrekun berjanji akan menggratiskan sewa Jakarta Internasional Stadium atau JIS jika ada anggaran. Dharma bersama timnya akan mengkaji bagaimana pengolahan JIS ke depannya agar fasilitasnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dalam program sewa gratis JIS, Dharma berjanji akan selalu mengutamakan kenyamanan pendukung persija di cek mania. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, bisa dinikmati oleh penggemar persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jack Mania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Pilgub Jakarta akan diikuti tiga pasangan calon, yakni pasangan Detuan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Masa kampanye akan dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara masa kampanye pilkada 2024 belum dimulai, namun tiga bakal calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta sudah mulai menjajakan janji-janji kepada warga Jakarta jika terpilih nanti. Lalu apakah ini merupakan bagian dari upaya paslon untuk bisa menggayat suara warga Jakarta? Kita bahas hari ini di rumah pilkada bersama dengan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Ujang Komarudin. Selamat sore, Assalamualaikum. Kang Ujang, masa kampanye belum dimulai, tapi tiga paslon ini sudah memberikan janji-janji surga. Anda lihat janji-janji surga ini apakah masih relevan dengan karakter pemilih Jakarta yang realistis sampai saat ini dan juga rasional? Ya, saya sih melihatnya kan kalau kampanye resmi kan singkat waktunya, tidak keburu, ya maka mereka menggunakan momentum ketika sudah daftar di KPU ya melakukan sosialisasi ya kampanye-kampanye yang dianggap tadi untuk bisa mendapatkan simpati dan dukungan dari warga. Nah, tentu ini kan angin surga, janji-janji, dan sesungguhnya kita tidak tahu apakah nanti bisa ditepati atau tidak. Tapi paling tidak karena mereka sudah dipasangkan, mereka sudah mendaptar walaupun belum ditetapkan, ya mereka harus membangun sebuah konstruksi ide dan gagasan yang perlu disampaikan kepada warga Jakarta. Karena memang ketika turun ke warga tidak mungkin dengan tangan kosong, artinya ya harus dengan konsep-konsep, harus dengan program-program, harus dengan janji-janji, harus dengan visi-visi, dan tentu dengan ide dan gagasan, dan solusi-solusi yang harus diberikan oleh mereka. Karena ketika ditanya oleh warga Jakarta, ketika misalkan diam, itu juga menjadi sebuah kerugian. Oleh karena itu, ya sekarang ketika mereka adu gagasan, adu ide, ataupun adu serangan yang dalam konteks ingin mensosialisasikan gagasan-gagasannya, itu menjadi sesuatu yang menurut saya percaya perlu dibangun, perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan. Walaupun memang hari ini masih terkesan pencitraan begitu. Nah, Anda melihat apakah ini kemudian juga jadi strategi untuk bisa menggayat pemilih muda? Karena kan ngomongin juga soal perumahan, yang banyak juga bilang kalau generasi Gen Z ini agak sulit kemudian untuk memiliki rumah nantinya di masa depan. Ada soal mobil juga, ada soal transportasi juga. Ini strategi untuk menggayat pemilih muda? Ya, saya melihatnya seperti itu. Karena gini, pemilih muda, pemilih yang besar, yang banyak termasuk di DKJ, ya dari Rautus Jakarta, maka kebutuhan untuk katakanlah janji-janji, kebutuhan program, kebutuhan ide gagasan masih diarahkan ke sana. Karena begini, hari ini anak muda banyak yang galau ya, banyak yang tidak punya pekerjaan, lulus dari perbuahan tinggi, banyak yang menganggur, bahkan Gen Z pun 9-10 juta menganggur. Ini kan problematika terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta. Oleh karena itu kompleksitas persoalan yang ada ini harus dijawab oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, mereka tentu menjawab kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak muda itu. Anak muda yang masih galau, yang menjadi pemilih besar, dan itu perlu diyakinkan oleh para kandidat itu. Maka pintu masuknya ya dengan janji-janji itu. Janji manis, janji angin surga gitu ya, janji yang belum tentu ditepati, tentu itu terus dimunculkan atau dibuat, diproduksi oleh para kandidat itu. Karena sejatinya untuk menarik minat kalangan anak muda saat ini. Oke, selain untuk meraih ceruk Gen Z yang juga cukup besar begitu. Kalau Anda lihat, permasalahan yang paling urgent yang paling harus diselesaikan jadi prioritas untuk bisa diselesaikan paling duluan lah begitu untuk para calon kepala daerah, calon gubernur dan juga wakil gubernur. Menurut Anda apa, Kang Ujang? Ada masalah-masalah dua ya, ada masalah klasik, ada masalah terkini. Klasik itu tetap, kemacetan kan belum terulai. Kebanjiran juga masih menjadi problem. Apa namanya, perumahan, rumah kumuh gitu ya. Itu juga masih menjadi persoalan. Itu masalah-masalah klasik yang sejatinya setiap gubernur mengalami. Dan belum ada solusi-solusi yang jitu terkait dengan itu gitu. Kalaupun ada ya, hanya sekedar pencitraan bagi para gubernur yang ada kemarin. Nah, lalu masalah-masalah yang baru tadi, lapangan pekerjaan, persoalan kemiskinan, lalu soal pendidikan, lalu kesehatan. Yang menjadi perhatian itu, orang itu kan harus butuh makan, orang itu butuh pekerjaan, orang itu butuh kesehatan, orang itu butuh pendidik. Nah, itu hal-hal yang tentu harus diperhatikan oleh para kandidat ketika mereka berkampanye atau ketika mereka turun ke lapangan untuk bisa mengobrol janji kira-kira seperti itu, Bama Edo. Oke, kalau kita bicara soal tim sukses, seberapa besar nanti peran tim sukses bisa mendongkrak elektabilitas? Dan kalau misalnya memang tinggi begitu, harus dari kalangan mana? Politisi juga, kemudian influencer atau kalangan muda? Karena ada PD Perjuangan saja sudah bilang tidak akan menggunakan politisi nanti untuk bisa menggayat suara jadi tim sukses, tapi dari kalangan muda. Ya, biasanya iya. Ada simpul-simpul yang biasanya mereka rekrut. Mereka ambil gitu ya, simpul kepemudaan, simpul keormas, simpul keagamaan gitu. Tokoh-tokoh, apa namanya, ya macam-macam. Ada Karang Taruna, ada KNPI gitu, tokoh, semua. Semua simpul-simpul tokoh itu biasanya mereka rekrut untuk jadi tim sukses. Karena mereka dianggap representasi atau mewakili dari kalangannya atau keluarga besar mereka itu. Jadi yang paling efektif, yang paling enak adalah tadi merangkul, merekrut simpul-simpul kekuatan dari apa namanya, yang ada di masyarakat itu. Tentu yang paling penting lagi hari ini ya, zaman now itu ya tadi, influencer gitu, orang-orang yang punya nama besar di media, itu seringkali digunakan oleh calon kandidat untuk bisa meraih simpati dan dukungan bagi para kandidatnya itu. Dan memang zamannya sudah, zaman, apa namanya, industri pencitraan, maka hari ini yang laku ya para influencer itu, orang-orang itu tidak aneh, tidak heran ketika pilpres pun digunakan. Ya pilkana pun di kota-kota besar ya, yang pemilihnya banyak kalangan mudanya, yang pemilihnya, apa namanya, masih banyak yang galau, maka influencer itu menjadi sebuah kebutuhan bagi para kandidat. Dan tentu saya melihatnya banyak figur, banyak kalangan, banyak simpul-simpul yang harus mereka rekrut menjadi tim sukses. Saya meyakini ya mereka akan tergabung dalam biasanya relawan-relawan. Oke, kalau mengait kalangan muda nanti untuk menjadi bagian dari tim SES Paslon ini untuk Pilkada Jakarta, menurut Anda siapa nanti yang bakal dipilih? Karena kan kalau kita lihat ada juga ya antara gap antara Paslon juga dengan kalangan muda, artinya ini jadi penting untuk menggunakan strategi kalangan muda untuk menjadi tim SES untuk masing-masing Paslon, begitu Kang Ujang? Ya, saya sering katakan ya di Kompas TV ini juga gitu, bahwa kalau kita ingin mendekati suatu kelompok atau suatu komunitas, harus menggunakan bahasa komunitas itu. Kalau kita ingin mendekati kalangan muda ya maka harus menggunakan cara-cara dengan bahasa anak muda itu. Entah bahasa apa namanya gaurnya, bahasa pakaiannya, outfitnya gitu, bahasa perilakunya, bahasa bicaranya harus seperti itu. Oleh karena itu siapa yang akan digunakan ya tentu mereka yang tokoh-tokoh yang digandrumi oleh anak-anak muda itu. Saya meminta kesana soal siapa figurnya, siapa nama besarnya itu ya tentu kembali kepada kandidat itu akan merekrut siapa yang dianggap cocok untuk bisa tadi membantu ya kampanye untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari warga Jakarta. Ini juga yang menarik nih Kang Ujang, poin penting yang disampaikan oleh Tiga Paslon adalah soal infrastruktur bola, kemudian juga klub Persija, apakah kemudian ini jadi strategi masing-masing paslon atau ketiga paslon untuk bisa menggaet pemilih Anies menurut Anda? Ya satu itu ya mungkin pemilih Anies yang besar, yang kedua jangan lupa penggemar sepak bola itu ya di Indonesia termasuk di Jakarta itu luar biasa, banyaknya luar biasa besarnya dan jangan lupa luar biasa panatiknya. Oleh karena itu semua kandidat tadi berusaha untuk membuat program khusus ya terkait dengan persoalan sepak bola. Anies pun sama kan ketika dulu di 2017 ya ingin membuat CIS, terarisasi, membangun katakanlah kesebelasan tersidak yang bagus, seperti itu hari ini pun sama ketika jumlah pemilih besar di kalangan penggemar sepak bola dan mereka juga sangat panatik ya The Jack Mania itu maka itu menjadi sebuah keharusan atau kenisayaan bagi para kandidat untuk merangkul mereka, untuk katakanlah membuat program khusus atau spesifik untuk mereka, ya agar mereka juga memilih katakanlah para kandidat itu. Tapi tentunya sepak bola tidak boleh dipolitisasi begitu ya Kang Ujang? Tidak boleh ya, biar sepak bola itu profesional saja agar memang prestasinya bisa membanggakan bukan hanya Jakarta tapi juga Indonesia dan dunia. Oke, kalau gitu kita bahas soal media sosial, tadi kan kita masih bahas soal kalangan muda, kita masih bahas soal genzi, apa strategi yang perlu dipakai nanti oleh masing-masing paslon, ketiga paslon ini, untuk menggunakan media sosial, untuk menggunakan medsos nanti untuk bisa menggait anak muda? Tidak ada dan tidak bukan ya prestasi-prestasi mereka yang harus dimunculkan, apa prestasinya ketika misalkan jadi menteri, ketika jadi polisi, ketika jadi gubernur, ketika jadi wakil gubernur, apapun itu yang mesti dimunculkan sebagai bagian agar rakyat bisa mengukur prestasi-prestasi mereka itu. Yang kedua tentu rekam jejak ya, rekam jejak seperti apa tokoh-tokoh itu, apakah bersih atau tidak, tersangkut kasus atau tidak, itu kan harus juga publik tahu bahwa mereka itu punya masalah tidak secara hukum. Ini yang harus kita perhatikan, karena jangan-jangan gitu, apa namanya, kasus-kasus mereka punya tapi ditutup-tutupi, ini kan tidak boleh, kita mesti transparan dalam konteks ingin memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang terbaik bagi warga Jakarta. Yang ketiga yang harus dibangun menurut hemat saya ya, dalam konteks untuk mendekati warga Jakarta di media sosial, selain dari rekam jejak tadi, ya pengalaman lah, pengalaman mereka apa namanya, harus disampaikan bahwa ya apa yang pernah dilakukan. Intinya harus bisa menggunakan media sosial dengan baik begitu ya Kang Ujang ya untuk ketiga paslon ya. Ya, ingin menggunakan media sosial yang ada ini agar terhaji keterikatan hati di antara para kandidat dengan warga Jakarta. Lebih personal begitu ya, oke. Kalau lewat media sosial, tapi ini jadi penting karena kan pendukung Anies ini suara pendukung Anies kan cukup besar ya di Jakarta. Kita katakanlah di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Timur begitu. Apa strategi yang kemudian harus digunakan oleh ketiga paslon untuk bisa meraih suara dari pemilihnya Anies? Karena kalau kita lihat di Jakarta Utara dan juga di Jakarta Barat sudah punya PD Perjuangan, sudah bahas suara PD Perjuangan. Apa kemudian strateginya? Ya, pertama sih kalau bisa mereka mengajak Anies gabung gitu. Kalau bisa, makanya ada isu kan Pak Pramono Anung mengajak Anies gabung jadi tim. Ternyata tidak, hoax. Ya, itu yang paling penting adalah sebenarnya bisa merangkul Anies untuk bisa menjadi salah satu bagian ya, tim dari para kandidat itu yang pertama. Kalau tidak bisa, tentu ya harus dengan cara-cara pendekatan khusus. Pendekatan yang tentu kalau menurut saya ingin misalkan melanjutkan program-program Anies yang bagus gitu loh. Lalu yang membangun kreativitas program yang ya kira-kira yang beririsan dengan program-program Anies. Jadi jangan mendelet program-program Anies. Mereka suka pada Anies, maka beri program-program yang... Dompleng ya, oke. Iya, iya. Yang cocok, yang pas. Dengan kemarin program-program Anies yang perlu dimodifikasi dengan perbaikan-perbaikan yang lebih baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Sudah bergabung bersama kami di rumah pilkada. Kang Ujang, sehat selalu. Kang Ujang. Amin. Sama-sama, Bapak Maidok. Sama-sama, Bapak Maidok.